Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nova Leruduskiah dan selamat datang di study with Nova dan kali ini kita akan lanjutkan modul yang kemarin gitu, jadi kalau kemarin di dalam modul perkenalan untuk menuju apa sih pentingnya dari cloud computing nah kali ini kita akan membahas tentang cloud computing secara general oke kita lihat dari apa aja yang akan kita bahas di modul kali ini yang pertama adalah untungan cloud computing apa aja, yang kedua adalah bagaimana sejarah cloud computing apakah beriringan dengan adanya internet atau seperti apa yang ketiga adalah apa sih perbedaan antara on premise yang definisi on premise itu teman-teman itu punya semacam tempat memori sendiri, kayak semacam data center tapi yang lebih kecil bukan tipenya yang besar dan cloud computing ini kita menggunakan jasa pihak ketiga dimana provider cloudnya itu sudah matang gitu memiliki infrastrukturnya misalnya Amazon, terus Google ada Microsoft juga ada Alibaba kayak gitu oke, yang ketiga adalah apa sih perbedaan antara IAS PAS dan SAAS yang kita sebut dengan layanan cloud computingnya yang terakhir kita akan membahas model komputasi jaringan transformatif yakni public private dan hybrid code yaitu apa sih perbedaannya oke teman-teman jangan lupa kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat untuk like, share, dan komen dan juga subscribe karena saya tahu 80% yang menonton video saya tidak subscribe tapi kalau misalnya berkenan oke itu aja terima kasih dan kita lanjut ke materi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, ternyata teman-teman beruntung sekali kita lahir di era sekarang dan benefit apa saja yang bisa kita dapatkan jika kita menggunakan cloud computing yang pertama adalah flexibility atau fleksibilitas layanan cloud computing sangat fleksibel untuk memenuhi permintaan yang kita inginkan dengan cloud computing mudah untuk meningkatkan dan menurunkan resources yang kita mau kata kunci ini penting untuk dipahami karena layanan hosting yang sudah panjang lebar kita bahas di modul 1 tidak mampu menjawab kebutuhan di modul selanjutnya kita akan membahas fitur AWS auto scaling yang akan memenuhi sifat fleksibilitas pada cloud kedua adalah disaster recovery atau pemulihan bencana bila kita menggunakan layanan berbasis cloud kita tidak perlu berinvestasi pada pemulihan bencana misalnya server fisik yang terdampak karena ini sudah masuk dalam tanggung jawab penyedia layanan cloud juga tentu saja server yang disawakan oleh provider cloud cukup patang untuk jenis masalah ini kita tidak perlu khawatir kehilangan data hal ini yang biasanya tidak ada dalam layanan hosting pada umumnya karena server yang digunakan maupun sistem ruangan belum tentu memenuhi aspek pemulihan bencana sedangkan pada cloud computing disaster recovery sudah termasuk dalam aspek yang sangat diperhatikan dan dijamin oleh cloud provider ini berarti waktu pemulihan setelah bencana bisa jauh lebih cepat atau bahkan seketika setelah server fisik dipulihkan atau diganti pemerintahan dan data dimigrasikan kembali ke dalamnya sebagai pelanggan kita pun bisa menerapkan model infrastruktur yang vote toleran yang ketiga adalah automatic software update atau pembaruan perangkat tunak otomatis server cloud didasarkan pada mode pembaruan otomatis server bagi setiap pembaruan yang datang yang secara langsung akan diinstal hal ini berbeda dengan layanan hosting dimana kita harus menginstal pembaruan perangkat tunak manual satu persatu yang ketiga adalah pay as you go atau bayar sesuai pemakaian bagian terbaik cloud bayar sesuai pemakaian tidak perlu membeli perangkat keras atau perangkat tunak eksternal kita dapat menyewa secukupnya dan meskalakan atau menaikkan resources seiring dengan meningkatnya permintaan aplikasi pindah ke cloud sangat bermanfaat bagi bisnis apapun hal ini juga akan memberikan fleksibilitas keuangan untuk organisasi kita maunya tentu saja membayar sesuai apa yang kita pakai bukan membuang-buang resources atas apa yang tidak kita pakai dan jenis-jenis hosting yang kita bahas pada modul 1 belum mampu menawarkan hal itu sedangkan layanan cloud memungkinkan kita hanya membayar resources yang kita pakai saja yang disebut pay as you go sehingga kita bisa membayar lebih murah tentu saja selanjutnya adalah increase collaboration atau peningkatan kolaborasi cloud dapat digunakan dari mana saja dan kapan saja menggunakan koneksi internet sederhana berarti semua karyawan yang memiliki akses dapat mempunyai izin dalam menyikronkan dan mengerjakan dokumen dan aplikasi bersama rekan kerja lainnya secara bersamaan benefit ini yang juga biasanya tidak didapat pada layanan hosting keenam adalah dokumen kontrol atau kontrol dokumen cloud computing menyimpan semua file di beberapa lokasi pusat dan semua orang bekerja dari salinan pusat tersebut proses ini membuat kolaborasi lebih kuat yang meningkatkan efisiensi selanjutnya adalah security atau keamanan common data adalah masalah yang sangat serius bagi pemilik bisnis tetapi ketika semuanya disimpan di cloud data tetap dapat diakses oleh orang-orang yang memiliki akses kita tidak mau kalau data penting kita bisa diakses oleh orang luar dan perlu diingat tidak semua penyedia layanan hosting memberikan jaminan keamanan yang prima sedangkan di cloud kita bisa memberikan akses hanya pada orang-orang yang penting saja atau disebut less privilege provider cloud juga biasanya memiliki layanan security tertentu yang bisa kita pakai location independent atau lokasi independent sebagai pemilik bisnis kita tidak perlu khawatir tentang di mana data disimpan kita bisa memilih data kita disimpan di region atau negara mana kita bisa mengakses dan mengelola data kapan saja di mana saja di dunia kita hanya perlu koneksi internet jika terjadi kerusakan biasanya ada hal-hal tertentu yang bisa kita atur seperti itu teman-teman namun sebelum berlanjut ada baiknya kita berkenalan dengan apa itu cloud computing kok bisa dinamakan komputasi awan ini maksudnya apa ya nah dalam istilah yang paling sederhana cloud computing atau komputasi awan berarti menyimpan dan mengakses data dan program melalui internet bukan hard drive komputer Anda hal ini berdasarkan dari definisi the PCMX sekolopedia sebagai layanan perangkat keras dan perangkat tunat dari penyedia internet selanjutnya adalah bagaimana bagaimana sejarah cloud computing bisa berkembang sampai sekarang nah kita mulai pada tahun 1963 Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA atau dikenal sebagai Badan Proyek Penelitian Lanjutan Pertahanan memberikan MIT 2 juta dolar untuk proyek MIT pendanaan tersebut termasuk persyaratan MIT untuk menggambangkan teknologi yang memungkinkan komputer digunakan oleh 2 orang atau lebih secara bersamaan dalam hal ini salah satu komputer raksasa kuno yang menggunakan gulungan pita magnetik untuk memori dan merupakan pendahulu dari apa yang sekarang secara kolektif dikenal sebagai cloud computing hal ini dianggap sebagai cloud primitif dengan 2 atau 3 orang yang mengaksesnya kata virtualisasi digunakan untuk menggambarkan situasi ini meskipun arti kata tersebut kemudian diperluas selanjutnya adalah pada tahun 1969 DCR e-click leader membantu mengembangkan ARPANET atau yang disebut dengan Advanced Research Project Agency Network atau lebih dikenal sebagai versi internet yang sangat primitif DCR adalah seorang psikolog dan ilmuwan komputer diketahui mempromosikan cita-cita yang disebut jaringan komputer intergalaksi di mana setiap orang di planet ini akan saling terhubung melalui komputer dan dapat mengakses informasi, data, dan program dari berbagai tempat pada akhirnya jaringan komputer intergalaksi atau dikenal sebagai internet diperlukan untuk akses ke cloud tetapi orang-orang pada waktu itu tidak mau mengadopsi teknologi ini mereka menganggap teknologi yang mereka gunakan cukup efisien saat itu jadi konsep komputasi ini tidak begitu dihargai dan sangat sedikit penelitian tentangnya bisa jadi juga karena sistem peralatan dan jaringan yang ada tahun itu belum mendukung terkabulnya ide ini namun seiring berjalannya waktu setelah beberapa tahun ide tersebut dapat diimplementasikan selanjutnya adalah arti virtualisasi mulai bergeser pada tahun 1970-an dan sekarang menggabarkan penciptaan mesin virtual yang bertindak seperti komputer nyata dengan sistem operasi yang berfungsi penuh konsep virtualisasi telah berkembang dengan internet ketika bisnis mulai menawarkan jaringan pribadi sebagai layanan yang dapat disewa penggunaan komputer virtual menjadi populer pada 1990-an yang mengarah pada pengembangan cloud computing modern penggambaran awan dalam jaringan komputer sudah hadir terlebih dahulu simbol awan digunakan untuk mewakili jaringan peralatan komputer di ARPANET pada awal 1977 dan CSNET pada 1981 keduanya merupakan pendahulu yang membuat internet itu sendiri gambar awan digunakan sebagai metafora untuk internet dan membentuk seperti awan standar digunakan untuk menunjukkan jaringan pada skema telepon atau seperti pada diagram alur dan presentasi yang akan mewakili infrastruktur server farm raksasa internet sebagai tidak lebih dari awan bengkak yang menerima koneksi dan memberikan informasi saat mengapung istilah cloud digunakan untuk merujuk pada platform untuk komputasi terdistribusi pada awal 1993 ketika Apple spin-off general magic dan AT&T menggunakannya dalam menggambarkan teknologi teleskrip dan personal link mereka dalam majalah pada April 1994 dengan judul Bill and Andy Excellent Adventure 2 Andy Harsfield mengomentari teleskrip bahasa pemrograman terdistribusi general magic intinya dia bilang bahwa daripada kita hanya sekedar bikin program di lokal kita sendiri kita bisa menggunakan seluruh cloud atau awan di sana dimana semua sebuah program dapat menyediakan layanan ke beberapa sumber informasi yang berbeda maksudnya komputer klien dan membuat layanan virtual seperti sebuah perangkat tunak yang bisa pergi ke tuku bunga dan mengordernya atau seperti membeli tiket dan menyediakan tiket untuk show semuanya berkomunikasi antar keduanya maksudnya adalah klien dan server referensi dari kata cloud computing hadir pada tahun 1996 yang pertama kali diperkenalkan oleh dokumen internal perusahaan bernama compact compact computer corporation kadang-kadang disengkatsiki sebagai branding tahun 2007 adalah perusahaan teknologi informasi yang mereka yang didirikan pada 1982 yang mengembangkan menjual dan mendukung komputer serta produk dan layanan terkait jadi frasa cloud computing baru hadir di tahun 1996 sejak itulah kemudian cloud computing atau sistem komputasi awan ini mulai berkembang dan berjalan secara beriringan dengan berkembangnya web dan juga internet hal ini karena pada tahun 1990-an terjadi perubahan bandwidth yang bisa dikatakan cukup besar sehingga membuat internet menjadi lebih dahulu berkembang dibandingkan dengan perkembangan cloud computing sering berjalannya waktu kini mulai terlihat bahwa jaringan internet yang seakan menjadi pendorong utama sistem cloud computing selanjutnya selanjutnya pada tahun 1999 storage.cellusforce.com seakan menjadi batu loncotan yang sangat berarti bagi sejarah perkembangan cloud computing mengapa? karena situs tersebut merupakan pencetus pertama aplikasi perusahaan yang dijalankan dengan internet yang kemudian perkembangan cloud computing disesul oleh Amazon memulai Amazon Web Service pada tahun 2002 Amazon akan menyediakan penyimpanan komputasi melalui internet nah pada tahun 2006 Amazon meluncurkan simple storage service atau S3 dan elastic compute cloud atau EC2 komersial service yang terbuka untuk digunakan semua orang teknologi ini memungkinkan terdapatnya situs layanan web yang bisa dikomersilkan dan juga memungkinkan beberapa perusahaan kecil atau besar dan juga individu untuk dapat menyewa komputer atau juga server yang kemudian dapat difungsikan untuk menjalankan setiap aplikasi yang mereka miliki begitulah sejarah cloud computing naik turunnya jadi intinya cloud computing atau komputasi awan adalah beberapa teknologi komputer yang digabung atau disebut dengan komputasi di suatu jaringan dan menjadikan internet sebagai basisnya hal ini memiliki beberapa fungsi seperti menjalankan aplikasi dan program dengan menggunakan beberapa komputer yang memiliki koneksi yang sama dengan waktu yang bersamaan dengan kata lain bisa menganggap bahwa teknologi cloud computing ini menjadikan internet sebagai pusat dari server dan akan digunakan untuk melilai data dan aplikasi dari pengguna dengan menggunakan teknologi ini pengguna tidak perlu melakukan proses instalasi dan memungkinkan pengguna untuk melakukan akses data pribadi menggunakan internet dengan komputer mereka sendiri nah setelah itu mari kita membahas tentang on-premise VS cloud computing dan apa saja kelebihan serta kekurangan jika memakai layanan tersebut berbeda dengan cloud computing on-premise dari pengadaan hingga pengaturan infrastruktur maupun software dilakukan oleh perusahaan itu sendiri seperti mulai dari server developer design dan lain sebagainya dilakukan oleh perusahaan perusahaan dapat dengan mudah mengontrol semua database yang ada di dalamnya karena semua data disimpan di mana perusahaan itu berada hanya saja perusahaan perlu mengeluarkan biaya lebih besar karena harus merekrut tim IT sendiri on-premise sendiri memiliki server fisik yang biasanya terletak di lingkungan organisasi atau perusahaan tersebut atau sering disebut dengan istilah mindset cloud computing adalah yang seperti tadi kita bahas layanan komputasi melalui internet dengan basis pembayaran pay as yoga basis atau membayar sesuai dengan pemakaian kita dengan kata lain cloud computing adalah solusi menggunakan pihak ketiga di mana penyedia layanan cloud atau cloud service provider menawarkan fasilitas dan data center untuk IT workload perusahaan kita ketika kita menggunakan jasa cloud provider cloud provider lah yang harus bertanggung jawab atas data center keamanan dan fungsi network IT workload perusahaan terdapat banyak perbedaan dasar antara on-premise dengan cloud apa saja itu yang pertama adalah deployment on-premise dalam lingkungan on-premise sumber daya dideploy share in-house dan berada di dalam infrastruktur IT perusahaan perusahaan tersebut bertanggung jawab untuk memelihara seluruh proses dan isu yang akan muncul dan memerlukan maintenance berkala untuk menghindari server atau sistem downtime pada saat bisnis berlangsung cloud meski ada beberapa jenis dari cloud komputer ini public cloud private cloud dan hybrid cloud seluruh sumber daya ditaruh di lingkungan dari penyedia cloud namun perusahaan memiliki akses sumber daya tersebut dan dapat menggunakannya sebanyak yang mereka mau selanjutnya adalah biaya pada on-premise memerlukan investasi besar serta tunaga IT untuk mengoperasikan dan memaintain data center baik hardware maupun softwarenya juga harus membayar ongkos server konsumsi power ruangan serta disaster recovery biaya investasi tersebut memang sangat besar di awal sementara biaya operasional kedepannya bisa dikatakan akan lebih minim atau bisa jadi lebih mahal misalnya perlu beli server lagi dibandingkan dengan menggunakan layanan cloud on-premise tidak terikat bayar berlagana dengan vendor penyedia layanan cloud service namun pusat data on-premise tidak praktis dan fleksibel dalam hal meningkatkan skala di awal cloud memerlukan investasi kecil untuk di awal perusahaan hanya membayar sesuai dengan kebutuhan cloud yang digunakan tanpa harus membayar biaya maintenance namun harga dapat berubah sewaktu-waktu selai kebutuhan bisnis atau aplikasi kita memudahkan para pelaku bisnis dalam menambah kebutuhan cloud jika bisnis mengenami peningkatan dalam lingkungan cloud computing kepemilikan data tetap milik pengguna data dan kunci inskripsi ada di pengguna sehingga kita tetap bisa mengakses data-data tersebut keamanan on-premise perusahaan-perusahaan yang memiliki informasi super sensitif seperti data kerahasiaan pada lembaga pemerintahan keamanan dan perbankan harus memiliki level keamanan dan privasi tertentu di on-premise mereka meskipun cloud memiliki kegugulan tersendiri menggunakan cloud tetap menjadi kekhawatiran mereka sehingga on-premise tetap menjadi pilihan walaupun memiliki kekurangan dan ongkos yang besar pada cloud keamanan tetap menjadi isu di cloud computing namun yang perlu kita pelajari adalah kita bertanggung jawab terhadap keamanan data kita sendiri artinya kita tidak bisa sembarangan memberikan akses kepada orang lain yang tidak diinginkan meski itu berada dalam satu perusahaan yang sama penyedia cloud hanya memberikan fitur layanan teknologi tertentu yang bisa kita pakai selanjutnya adalah komplain pada on-premise perusahaan yang kini beroperasi di bawah kendali regulasi tertentu seperti perusahaan yang bergerak di telehealth e-learning dan lain-lain untuk perusahaan-perusahaan yang berada dalam regulasi seperti itu adalah satu kewajiban untuk tetap patuh pada regulasi tersebut pada cloud perusahaan yang memiliki model cloud computing harus memastikan bahwa penyedia cloud sudah sesuai dan patuh dengan regulasi yang ada di industri data-data yang sensitif harus diamankan sekaligus konsumen, partner dan karyawan harus memastikan data-data mereka sudah aman selanjutnya adalah apa kelebihan dan kekurangan on-premise kelebihan dari on-premise yaitu keamanan ada di tangan organisasi organisasi hosting di tempat mengendalkan solusi sendiri tiga adalah organisasi memiliki kontrol lebih besar atas implementasi kekurangan on-premise yaitu biaya awal di investasi sangat besar dan diagap terlalu berisiko terdapat biaya pemeliharaan perangkat keras yang berkelanjutan menimbulkan masalah dengan pembaruan perangkat lunak pengakses proses pengantaran memakan waktu lebih lama terdapat pemeliharaan untuk update sistem operasi dan sistem pendukung selanjutnya adalah cloud computing apa kelebihan dan kekurangan cloud computing yang pertama adalah kemudahan akses efisiensi biaya meningkatkan cash flow dan return of investment atau balik modal kemudahan dalam menambah kapasitas kemudahan monitoring dan manajemen server meningkatkan ketersediaan data fokus dalam meningkatkan bisnis dan pengembangan usaha sedangkan beberapa kekurangan cloud computing yaitu service performance yang mungkin kurang konsisten dari provider resiko data user akan diaksa oleh Araline karena pengguna tidak tahu cara menggunakan cloud baik on-premise atau cloud memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sebaiknya pilihan kita harus sesuai dengan kebutuhan jika kebutuhan kita adalah data yang bersifat sensitif seperti data bank maka bisa jadi pilihan cloud tidak memungkinkan karena adanya regulasi yang mengatur data tersebut haruslah disimpan di on-premise namun jika data anda bukan bersifat sensitif maka pilihan menggunakan cloud sangatlah tepat apalagi dengan kemudahan yang bisa didapatkan beserta segala jenis kelebihannya termasuk pay as you go bayar sesuai yang kita inginkan jika memakai resources kita perlu membayar jika tidak kita pun tidak perlu membayar selanjutnya adalah perbedaan antara on-premise dan cloud computing jika on-premise kita yang memanage atau mengatur semuanya baik dari aplikasi jaringan data dan operating system dan lain-lain sedangkan cloud dibagi menjadi tiga jenis layanan yaitu IaaS PaaS dan SaaS pada jenis layanan cloud IaaS kita mengatur aplikasi data runtime OS middleware sisanya merupakan tanggung jawab provider cloud sedangkan pada layanan cloud PaaS hanya aplikasi dan data saja yang kita atur sisanya tanggung jawab provider cloud pada SaaS kita sebagai end user hanya tinggal pakai saja tanpa perlu mengatur karena semuanya merupakan tanggung jawab provider cloud mari kita membahas lebih mendalam infrastructure as a service yang paling bawah atau kita mengontrol paling tinggi IaaS juga dapat diartikan dengan sebuah layanan yang menyewakan sumber daya teknologi informasi dasar yang meliputi media penyimpanan processing power memori sistem operasi kapasitas jaringan dan lain-lain yang dapat digunakan oleh penyewa atau kita untuk menjalankan aplikasi yang dimilikinya contoh misalnya IaaS Amazon EC2 atau Elastic Compute Cloud layanan Amazon EC2 menyediakan berbagai pilihan persewaan mulai CPU media penyimpanan dilikampi dengan sistem operasi dan lain sebagainya platform as a service merupakan layanan untuk menggunakan platform yang telah disediakan pengembang atau developer bisa fokus pada aplikasi yang dibuat tanpa memikirkan tentang pemeliharaan platform PAS memungkinkan kita untuk membangun aplikasi mengupload aplikasi melakukan testing aplikasi ataupun mengatur konfigurasi yang dibutuhkan dalam proses pengembangan aplikasi contoh dari PAS yaitu Google App Engine yang menyediakan aplikasi di atas platform Google dengan bahasa pemrograman Python dan JGO ada juga AWS Elastic Beanstalk kita bisa langsung deploy aplikasi termasuk Elastic Compute Cloud Storage Service SNS CloudWatch Autoscaling Elastic Cloud Blender dan lain sebagainya secara langsung Software as a Service merupakan layanan untuk menggunakan aplikasi yang telah disediakan provider yang sudah mengelola platform dan infrastruktur untuk menjalankan aplikasi tersebut SAS lebih simple dan biasanya kita sudah familiar memakainya tanpa kita tahu produk tersebut merupakan produk SAS SAS sama seperti IAS dan PAS membutuhkan terhubung internet agar kita bisa menggunakannya contoh dari SAS adalah Google Docs aplikasi CRM berbayar Dropbox Pro dan Yahoo Mail Gmail dan lain sebagainya berikut kesimpulan layanan cloud yang terbagi menjadi tiga jenis yaitu SAS PHS dan IAS tiap layanan tersebut bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan kita sebagai user apakah kita perlu membuat aplikasi sendiri sampai membuat jaringan virtual di dalamnya maka kita perlu menggunakan IAS atau infrastructure as a service namun jika kita hanya berfokus pada pengembangan aplikasi saja tanpa perlu repot optimalisasi jaringan maka kita bisa memilih PHS atau produk as a service nah terakhir jika kita hanya pakai saja tanpa perlu tahu apapun di belakangnya kita bisa memilih produk SAS atau software as a service selanjutnya adalah kita membahas tentang model deployment pada cloud computing ada beberapa jenis yaitu public cloud hybrid cloud dan private cloud yang pertama adalah public cloud merupakan layanan cloud computing yang disediakan untuk masyarakat umum proses menggunakan lain yaitu dalam satu server dapat digunakan untuk beberapa pengguna contoh dalam public cloud ada dua yaitu yang gratis dan berbayar misalnya yang gratis facebook, email, twitter, yahoo, mail, instagram contoh yang berbayar google apps, office, adobe dan lain sebagainya kelebahan public cloud yaitu koneksi internet apabila koneksi internet maka akan menghambat proses public cloud yang kedua adalah hybrid cloud merupakan layanan cloud yang mengintegrasikan baik private cloud dan juga public cloud untuk menghadirkan fungsi yang beragam pada organisasi yang sama proses penggunaannya adalah pada satu server dapat digunakan untuk private maupun public terakhir adalah private cloud merupakan komputer awan yang digunakan secara pribadi oleh perusahaan untuk pengguna tertentu proses menggunakan yaitu dalam satu server hanya digunakan untuk satu pengguna yaitu private contoh dalam layanan private cloud yaitu SAS web application mail server database server untuk keperluan internal PAS sistem operasi web server framework database yang untuk internal dan IAS virtual machine yang bisa diquest sesuai dengan kebutuhan internal kesimpulannya public cloud ibarat bus umum dimana semua orang bisa menggunakannya hybrid cloud ibarat kita pesan go car atau grab car seperti gabungan antara layanan untuk umum sekaligus privat sedangkan pada private cloud kita punya mobil sendiri artinya semua maintenance service dan lain sebagainya harus kita urus sendiri masing-masing tentu disegili sesuai dengan kebutuhan kita sebagai pengguna nah sebagai yang lanjutan dari model kemarin bahwa cloud computing bisa menjawab kebutuhan fresh sale gitu jadi ketika kebutuhannya tiba-tiba mendadak maka kita bisa menaikkan resources yang kita inginkan jika kebutuhannya sudah menurun atau seperti biasa maka kita bisa menurunkan resources yang sudah yang sudah ada sehingga kita tidak membuang biaya atau membuang semua sumber daya yang sebenarnya kita tidak butuhkan sebenarnya itu kenapa cloud computing itu menjadi penting di era sekarang dan bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam proses pengembangan aplikasi kita bisa memilih baik itu kita seperti PAS kita hanya berfokus pada pengembangan aplikasi tanpa perlu ber banyak belajar tentang jaringan atau segala macam kita bisa menggunakan produk PAS di Amazon Web Service nah jika kita memang ingin eksplorasi lebih dalam misalnya dalam proses ada jaringan atau mungkin untuk perusahaan perusahaan yang jauh lebih luas EAS tentu saja menjadi jawaban namun jika kita ingin membuat aplikasi yang cenderung untuk orang lain pakai saja gitu tanpa perlu tahu di belakangnya EAS atau software as a service bisa menjadi jawaban nah jadi kesimpulannya adalah di modul dua kali ini kita bisa mengetahui bahwa banyak sekali kelebihan dari cloud computing dan tentu saja sekali lagi bisa menjawab kebutuhan yang mendadak seperti spiking gitu yang tidak bisa dijawab oleh hosting biasa nah selanjutnya pada modul tiga nanti kita akan belajar tentang salah satu cloud provider yang menjadi pionir cloud computer yang itu Amazon Web Service sampai kita singgul tadi bahwa AWS memberikan layanan di situ yang merupakan service EAS nah ingin tahu lebih lanjut mengenai AWS mari kita pindah ke modul tiga dan jangan lupa teman-teman yang berkenan untuk subscribe komen dan like untuk bisa mendukung tersengelanggaranya materi-materi yang jauh lebih bermanfaat pada teman-teman dalam dalam bahasa Indonesia terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati